Berikut berita hot versi Rumpi No Sigret. Kabar pertama datang dari Rizky Fabian. Setelah hubungannya dengan Fabi Palwita Kandas, beberapa saat lalu Rizky terlihat dekat dengan seorang gadis bernama Dila Putri Hartono. Di salah satu postingan Dila memamerkan foto matanya dan Rizky berkomentar Your Eyes dengan emoticon senyum. Musdalifa yang baru menikah lagi dengan pengusaha bernama Khairil Anwar pada 22 Mei 2017 lalu di kediaman Musdalifa di daerah Tangerang, kini dihempas kabar mengejutkan. Seseorang yang mengaku adik ipar suami Musdalifa menyebut jika Khairil Anwar masih memiliki dua istri lain. Hal lain yang mencuat adalah bahwa Khairil dilaporkan ke polisi pada November 2016 atas kasus penipuan dan penggelapan. Sebelum menikahi Musdalifa, Khairil berjanji memberikan uang sebesar 140 juta, tetapi ia hanya membayar 50 juta dan dibayarkan oleh Rina, istri keduanya. Sebelumnya Khairil juga tersandung kasus piutang sebesar 60 juta rupiah kepada salah satu iparnya. Sampai saat ini Musdalifa enggan membahas perkara yang melibatkan suami barunya ini. Hai pemiksa rumpi, kali ini saya memenuhi tantangan Rina Nose untuk terbang ke Bali. Selain itu, dari hasil investigasi rupi porter kita, ternyata Rina Nose dan Pak Mansu alias matan suami sedang bernostalgia di Pantai Sanur, yaitu tempat di mana dulu mereka mengikirkan janji sucinya. Pemiksa, saya Kak Ros udah di Bali. Rina Nose gak percaya pasti kalau saya bisa mencium jejak-jejak Rina Nose dan Pak Eprod. Hmm, kayaknya semakin dekat nih, semakin panas. Hawanya semakin panas, kayaknya kita semakin mendekati mereka. Nah, kayaknya lokasi ini nih, akhirnya ketangkap liburan antara ayah. Ayolah kita ajak mereka liburan. Makan, benar aku susukan. Iya, 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 kamu gimana? Lagi apa? Lagi apa? Lagi apa? Lagi di sini. Mana Ceci? Ci, Ci, Ci. Beklimis loh. Kita ikutin aja ya. Aku mau ditraktir aja. Ditraktirkan aku ya. Ternyata yang datang, n**** merasih. Di sini Kak, saya mau ketemu apa? Ke Bali Safari ini mau melihat yang menyeramkan. Kira-kira yang menyeramkan di dalam. Oh, tapi saya bisa lihat di depan. Baru masuk udah serem ya kan? Seperti apa? Apakah saya lebih serem daripada yang di dalam? Ikuti terus. Kita ikutin mereka. Langsung lagi. Iya, aku udah. Hubungan Rina Nose dengan mantan suami keduanya, Ritwan Feberani Anwar, ramai diperbincangkan sejak keduanya terlibat dalam program televisi komedi traveler di Transivi. Posingan keduanya kerap membuat orang bertanya-tanya tentang status hubungan mereka. Seperti beberapa saat lalu, Rina memposting foto dirinya dan Ritwan di tempat mereka menikah. Dalam foto itu, Rina menulis caption, 5 tahun lalu, tepat di titik ini, dia pernah berucap, saya terima nikahnya Nurina Permata Putri Binti Tatang Sulaiman. Di suatu peristiwa, kami berikrar sehidup semati, kemudian kami mengingkari pada suatu peristiwa lain. Kini kami kembali ke titik ini, nampak tilas perjalanan kami tanpa suatu ikrar apapun, hanya menyimpan harapan baik yang selalu disemogakan. Rina juga sempat memposting foto sebuah cangkir dan di belakangnya Ritwan sedang tidur. Dalam foto itu, ia menulis caption, sepertinya dia lelah, lelah menanti jawaban dariku. Hal itu membuat banyak netizen berasumsi jika Ritwan telah mengungkapkan isi hatinya kepada Rina. Rina Nose dan Ritwan Feberani Anwar menikah pada 12 Desember 2012 di pantai Sanur, Bali. Tapi sayang pernikahan itu kandas pada 17 Juli 2013. Benarkah berkat acara komedi traveler membuat hubungan Rina dan Ritwan kembali dekat? Apa alasan Rina belum menjawab pertanyaan dari Ritwan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku ke dia! Apanya pemenangnya? Oh Aku ke dia! Cukup sulit ya? Karena dua-duanya konyol, dua-duanya ngacok Gacok Tunggu kedua disini ya Kita mau nanya Rumpi kilas jawab dengan cepat Oke Parituan Nonton pertandingan Persib bareng temen-temen Atau nonton bioskop film India berdua sama Rina Nonton pertandingan Persib Tau jawabannya pasti itu Karena dia cinta Persib Saya juga cinta Persib Tapi dia lebih milih nontonnya sama temen-temennya Gak apa-apa ya Rina Operasi hidung biar mancung Atau operasi pipi biar tirus Pipi Biar tirus Oh jadi kalau pipi tirus hidung mungkin kelihatan ya Kelihatan Iya benar Parituan pilih mana Pacaran tapi hanya pura-pura semata Atau pacaran tapi gak disetujui jadi harus backstreet Pacaran hanya pura-pura semata Gitu daripada backstreet Harusnya gak senang ya Iya pacaran pura-pura semata Tapi nikahnya beneran Daripada backstreet Jangan lupa Restu orang tua itu nomor satu Rina CLBK atau LDR CLDM Apa tuh CLDM Cinta lama Long distance Udah lama long distance Kapan ketemunya kalau kayak gitu ya Oke Parituan Masih nih Gantungin cewek Atau digantungin sama cewek Digantungin sama cewek CLN Rina Cowok lokal atau interlokal Lokal Lokal ya Lokal ya Interlokal mahal Parituan jawabannya cepat ya Nikahin Rina Cepetan atau ntar aja Cepetan develops Setamu pula Jatuh cinta Ku melihat Melihat Rina N confident Andai-andai nih Sekarang nih Lagi disini Disini Terus Aku akan Tertawa Dan mengajak dia Ha 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 bad profile Gitu Ketawa bareng Gue Kalau matanya harus baik lho Ini Pak Ridwan, jika saat ini Pak Ridwan langsung ditanya sama Pak Tatang ya, papanya Rina, tentang keseriusan hubungan kamu sama Rina. Ini kan gini, nak Ridwan, jadi kamu ini serius atau enggak? Pak Tatang gini. Pak Tatang pakai gini ya. Gimana nak Ridwan? Serius Pak. Si Eeeeh. Udah ajak ketemu Pak Tatang lagi belum sih? Udah ya, kalau dulu. Belum. Nanti saya mau nyamperin sendiri. Kok belum diajak sih? Gimana sih? Ya kan, papanya di Bandung. Oh iya kan, ini di Bali juga kamu sih. Ya kan, papanya lagi ajak. Jika. Saat ini juga Pak Ridwan ngajak kamu Rina, yuk kita nikah lagi aja, yuk kamu jawabnya adalah. Boleh. Ayo nih, kahih ya. Ayo nih, ah, ayo nih. Mama, mama. selamat menikmati eh Pak Ritwan dan Rina Nose saya kan disini nih ya kan ada banyak artikel di luar sana saya pengen nanya tapi gak pernah bisa datang ke studio lihat itu ada laki-laki lihat laki-laki itu juga di sebelah ada laki-laki banget ya itu buaya oh itu buaya kalau yang ini udah jangan ini jangan mengalihkan perhatian kita kembali lagi ke perhatian kepada saya saya mau tanya nih ini ada artikel bunyinya gini Rina Nose dan mantan suami isyaratkan CLBK buktinya banyak postingan-postingan yang mengandung kode-kode sehingga netizen itu kemudian mencari wangsit untuk memecahkan kode-kode itu mereka yang terjadi mereka akan mengabai tapi pergi ke mana-mana berduaan ya sama apa namanya Pak Man Pak Man Pak Man Su Pak Man Su Pak Man Su ya ada postingannya buaya gini mantan semakin di depan yang lain ketinggalan semakin sering pergi perutnya pakai semakin di depan jadi mantan semakin di depan yang lain makin di depan yang lain itu siapa maksudnya? ya maksudnya yang lain benar-benar siapa yang lain itu siapa yang lain? benar-benar kan suka netizen-netizen itu kan suka bikin pilih jadi kalau diminta untuk mendeskripsikan hubungan kalian saat ini Pak Rituan apakah namanya? teman baik dekat teman dekat teman aja nih teman baik dekat terus? kita lebih dari teman ayo 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 kalau gak mau jawab dengan jujur kita turunin disini gimana? ayo kita turun ayo kita turun ayo kita turun ayo kita turun kan kayak masuk emang sengaja pelan-pelan gini jadi di depan kita akan masuk kandang singa ya jadi pertanyaan berikut harus dijawab dengan jujur kalau gak nanti singanya akan tahu mereka kalau jawabnya gak jujur kami berteman dekat 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 dan melakukan perbaikan diri dan menuju ke hal yang lebih baik ketemu pertama kali lagi setelah males-malesan ketemu itu rasanya gimana Pak Riffon yukuhu masih di Bali nih pemirsa investigasi hubungan Rina Nose dan Pak Eprod juga masih berlanjut ketemu pertama kali lagi setelah males-malesan ketemu itu rasanya gimana Pak Riffon aku yang nyinyir sih bukan nyinyir sih ketemu di mana ya yang itu yang komedi selebriti yang improvisasi selebriti nama aku Rina Nose aku adalah seorang janda ya benar orang janda jika Anda berminat hubungi sekarang terus-terus karena aku diundang disitu aku tahu dia disitu kan saya sedikit dek ketemu pertama jadi gini ini kan ada lorong pintu sih di lorong sebelah sana aku di lorong sebelah sini nah ini sama asistenku tuh asisten aku udah pada gini nah terus yang ada disitu semua pada ngeliat gitu lihat sana menunggu reaksi lihat sini dulu menunggu reaksi lihat sana terjadi jeng-jeng gitu ya bom-bomong apa ini mau ada nih deh udah lewat pampasan aku gini hai mantan suami eh hatinya terbuat dari apa itu berapa tahun sesudah pisah 3 tahun gaji gak pernah ketemu 3 tahun terus ketemu eh mantan suamika kalau gitu iya nah kalau paritlan gimana jujur waktu ketemu papasan di lorong itu akhirnya terbesit di benar semua pasti ada kan tapi apakah kita tidak bisa memilih kenapa harus mengedepani rasa takutnya kita kedepani positifnya aja padahal sebenarnya sudah merencanakan akan berbuat apa kalau dia kan spotan berbuat apa iya berbuat apa misalnya kalau papasan tuh mengomong apa udah direncanain gak waktu itu enggak enggak sih udah pasti dia bicarakan aku udah tahu dia ngomonginnya eh pasti kok udah banyak orang pasti gitu aja oke baiknya ada postingan lagi postingan bunyinya yang gini postingannya paritlan godaan syuting kali ini godaan cuaca hujan dan godaan mantan iya dia ngapain emang godain apa pak cekumat diem aja udah menggoda jadi bapak merasa tergodal enggak ya itu postingan kan lagi syuting terus hujan terus apa terus ada godaan tuh godaan yang dia apa ah hujan ah ntar dulu syutingnya sedangkan kita kan harus syuting jadi kan godaan-godaan itu bukan cewek menggoda itu bukan berarti menggoda dalam hal gitu apa apa ya oh my god emang kita kan seneng bikin kata-kata gitu aja bikin orang seneng ya orang seneng abis ada hujan abis ada hujan ada goda kan gimana kita mikirnya ya kan mirebus juga menggoda ya enggak enggak ada yang sana sama mirebus jadi kamu samakan Rina nasi dengan mirebus oh iya enggak bisa ditolak godaannya oh iya ada lagi di postingan ini postingannya Rina bunyi gini sepertinya dia lelah-lelah menanti jawaban dariku ariton bales dong no mention sepertinya dia bingung menjawab bingung menjawab pertanyaan saya iya seru kan seru kan seru gak kayak itu pasti kalian juga enggak sabar kan pengen dengar pertanyaan dari aku ini tanya apa sih sebenarnya oke kita kalau begitu gini kita kasih kesempatan parituan bertanya apa saja kepada Rina nasi yang harus dijawab dengan jujur oleh Rina nasi dengan jawaban yang lugas tuntas apa ya waduh ayo tanya silahkan menetar menurun menetar yang pengen banget parituan tahu pengen banget tapi belum pernah sempet ditanya belum berani kan kalau gak nanti aku kasih pertanyaannya nah kasih pertanyaannya sebenarnya kamu masih ada rasa gak sih sama aku sebenarnya kamu masih ada rasa sih sama aku kalau ditanya masih ada rasa berarti kan masih dari dulu sama aku sekarang iya masih ada rasa gak misalnya kalau aku bilang masih berarti masih sama sama yang dulu perasaannya tuh berbeda berbeda dulu gimana sekarang gimana selanjutnya aduh dulu gimana yuk dulu dulu 1-5 rasa sayangnya berapa skalanya 5 sekarang 1-5 rasa sayangnya berapa 5 sama dong tapi ada perbedaan perbedaan suasananya perbedaan kondisi perbedaan lebih bagus dulu ke sekarang lebih bagus sekarang lebih positif yang sekarang lebih positif tapi kalau nilai tadi lebih menghargai sekarang gak bisa gini dulu 1-5 5 dalam posisinya belum tahu apa yang terjadi kan saya belum mungkin berbuat kesalahan dulu atau segala macam sekarang dia nilai terkepulai 5 sama dong enggak dong kita udah pernah berpisah udah matang tapi sekarang jadi 5 5 nya kecet dalam levelan yang berbeda 5 nya levelnya lebih tinggi gitu ya seperti itu oke Rina sekarang mau tanya apa yang kamu pengen tanya ke para itu kan kamu bener-bener pengen tahu Pak Reduan sebenarnya di dalam lubuk hati kamu ada seriusnya enggak sih sama aku nah ada seriusnya kamu nanya Pak Reduan di dalam lubuk hati kamu ada serius sama aku enggak ada ada bener 1 sampai 5 seberapa serius kamu sama Rina 4 1 lagi kita harus bercanda kita seorangnya harus bercanda bu oh satunya bercanda tapi di dalam bercandaan itu artinya serius serius bercanda itu adalah keseriusan untuk bercanda bercanda itu serius yang malu-malu c'elah jadi pertanyaannya apa sih waktu itu pertanyaannya apa waktu itu nih yang harus ditunggu udah kejauh belum sama Rina udah gak ada pertanyaan gak ada jawaban itu tapi nih kita terkirasi sama aduh 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 bagai terbang jawabannya kita jawabannya kita tanya ke mamanya Pak Reduan oh udah mama ya nalat nanti ya jangan kemana-mana tetap di Rubik ya ampun iya ada ini petek lagi apa bukan sih ada ibunya Pak Reduan kita kejar yuk target saya selanjutnya adalah bertemu orang yang paling berpengaruh dalam hubungan mereka ini Pak Reduan itu sama Rina Nose gimana sih sebenarnya gimana ya kata Reduan itu ya jalanin aja oh jalanin aja kalau Tante sendiri setuju gak kalau misalnya balik lagi Pak Reduan sama Rina kalau orang tua kan cuma ngeruainya baik-baik aja tapi mungkin ada nasihat buat mereka berdua untuk kedekatan yang kali ini apa Tante ya lebih lebih apa ya mungkin emosinya mungkin kemarin tuh emosian siapa yang emosian Pak Reduan atau kedua-duanya ya oh jadi emosinya dikendalikan harapan Tante nih kalau melihat mereka berdua nih keseriusannya 1-5 kalau Tante lihat nih kayaknya bisa nih 1-5 berapa keyakinan Tante lihat Pak Reduan sama Rina masih belum belum kelihatan ya belum ngomong apa-apa cuma jalanin aja iya jalanin aja iya jadi kalau sekarang ini keyakinan kalau kasih restu 1-5 berapa restunya Tante ngikut aja oh ngikut aja jadi kalau Pak Reduan oke oke nih Tante ya iya oke kita kan ngedoain aja mereka udah dewasa asif banget jadi cincin yang kemarin dikasih ke Rina itu cincinnya Tante ya iya itu pernah kasih buat Rina apa kasih buat Rituan pesannya apa pesannya apa buat Pak Reduan waktu itu Rituan ya ada sesuatulah itu juga itu loh dari Ibu Mertua aku dari Ibu Mertua jadi turun-temurun ya terus Tante bilang ini pesannya apa ke Pak Reduan cincin ini harus diberikan ya mungkin harus dikasihkan sama yang spesial oh cincin itu harus diberikan kepada yang spesial setelah ini saya akan menguji mereka dengan menjawab pertanyaan dari masing-masing pasangan tapi di bawah tekanan burung silahkan para Rituan ditanya sambil dia pegang burung ya saya disuruh jadi terima kasih atas dukungan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton